Hai semuanya di video ini kita bakal lihat ngebuat Jumbo Tron namanya seperti ini udah bisa ditebak kenapa namanya Jumbo Tron ukurannya emang jumbo simple sebenarnya yang jelas dia responsif seperti biasa dan kita bisa langsung pindah ke text editor dan kita mulai dari awal jadi setelah daftar navnya tadi selesai kita bisa lanjut disini nama kelasnya sudah bisa ditebak nama kelasnya juga Jumbo Tron sama seperti elemennya di dalam Jumbo Tron kita bisa naruh apa aja tapi yang umum misalnya H1 saya kasih nama selamat datang di sekolah coding dan kita bisa taruh satu paragraf saya rapiin dulu textnya satu paragraf saya akan copy paste disini ini dia dan satu tombol yang bisa diklik istilahnya call to action jadi setelah kita ngejelasin sesuatu kita mau user ngelakuin sesuatu misalnya ngarahin dia ke halaman tertentu atau ke bagian tertentu dari halaman yang sama kita fake aja halaman yang disini palsu enggak ada link sebenarnya yang bisa diklik kelasnya kalau tombol ingat dimulai dari BTN lalu sesuai warnanya misalnya saya mau hijau saya ganti jadi success disini BTN strip success dan rollnya kita bisa ganti jadi button ini dia masih salah ini dia selesai dan textnya jangan lupa lihat kelas misalnya jadi orang bisa langsung lihat kelasnya setelah klik disini ini dia kalau kita lihat Jumbo Tronnya udah hadir begitu juga dengan semua textnya tombolnya masih terlalu kecil dan kalau kita lihat dia langsung lebar selebar browsernya saya mau bikin dia lebih kecil lagi kita udah belajar di video sebelumnya ada satu kelas namanya container nanti kita lihat bagusan mana container biasa atau container field buat Jumbo Tron ini saya biarkan container dulu dan satu hal lagi tombolnya masih terlalu kecil untuk ukurannya kita bisa ganti jadi button large dengan menulis BTN strip LG disini kita refresh tombolnya sudah lebih besar dan kontainernya kita sudah lihat hasilnya seperti ini kalau kita lihat mengganti menjadi container fluid ini dia kontainernya saya ganti jadi fluid disini ini dia hanya ada padding dan hasilnya seperti ini saya akan biarkan dia container biasa seperti ini itu dia untuk Jumbo Tronnya sangat simpel semoga jelas sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih